Halo bro, kalian pernah penasaran gak sih? Apa sih yang bikin elu punya daya tarik di mata wanita? Well, dalam video kali ini kita akan membahas jawabannya. Karena daya tarik ini bisa jadi modal besar untuk menjalani kehidupan. Termasuk dalam mendapatkan cewek yang elu suka. Tanda pertama bahwa elu punya daya tarik yang kuat adalah ketika elu bisa jadi pusat perhatian. Bahkan ketika elu cuma tampil dengan penampilan yang sederhana banget. Coba kalian bayangkan situasinya seperti ini. Elu datang ke suatu tempat dengan santai. Elu gak pake pakaian mencolok dan elu juga gak berusaha keras buat narik perhatian orang. Tapi tiba-tiba orang-orang di sekitar elu sering mencuri pandang ke arah elu. Nah, kalau elu ngalamin situasi seperti ini, berarti elu punya daya tarik yang kuat bro. Biasanya kalau elu masuk ke suatu tempat dan orang-orang terus menerus melihat ke arah kamu lebih dari dua kali, lebih dari tiga kali bahkan, itu tanda bahwa elu punya daya tarik yang sangat luar biasa. Jadi, coba deh kalian ngecek apakah elu punya tanda-tanda ini atau tidak. Misalnya, elu bisa hangout ke cafe, coba deh kamu pake baju yang sederhana aja. Gak usah pake baju yang terlalu mencolok. Mungkin elu bisa coba pake kemeja atau kaos polos yang warnanya gak terlalu mencolok. Bisa hitam atau warna abu-abu. Nah, setelah elu masuk ke cafe, elu bisa lihat reaksi orang yang ada di sekitar itu. Adakah orang yang mencuri pandangan ke arah elu lebih dari dua atau tiga kali? Kalau ada bro, selamat. Itu tanda bahwa elu punya daya tarik yang sangat luar biasa. Entah itu dari aura elu atau dari penampilan fisik elu yang memang bagus. Nah, tanda yang kedua adalah banyak orang pengen deket sama elu. Nah, ketika elu punya daya tarik yang kuat, orang lain itu akan berusaha mendekati elu. Kamu itu ibarat sebuah magnet di mana kamu akan menarik orang-orang di sekelilingmu. Bagi mereka, bisa deket sama elu adalah sebuah hal yang membanggakan. Makanya gak heran kalau orang yang punya daya tarik biasanya punya banyak temen, kenalan, atau relasi bro. Nah, kalau selama ini banyak orang berusaha deket sama elu, entah itu sebagai teman, rekan kerja, atau mungkin gebetan. Itu tanda bahwa elu adalah orang yang memiliki daya tarik yang luar biasa. Seperti yang kalian tahu, mempunyai daya tarik ini gak harus selalu elu ganteng atau fisik elu keren. Gak harus selalu itu bro. Bisa jadi karena elu punya skill yang bagus, bisa jadi karena cara ngomong elu itu sangat menginspirasi, itu juga bisa. Jadi daya tarik gak melulu soal wajah ganteng. Tanda ketiga adalah elu percaya diri. Yap, ketika elu percaya diri dan tampil di depan banyak orang dengan rasa kepercayaan diri yang tinggi bro, elu otomatis akan mengeluarkan daya tarik. Semakin tinggi elu percaya diri, maka daya tarik itu lama-kelamaan akan berubah menjadi aura yang karismatik. Yang akan membuat orang takjub sama elu. Karena secara ilmiah, orang percaya diri biasanya memiliki gestur atau gerakan yang tegas, berjalan dengan perlahan, bicara dengan tenang, dan memiliki bobot atau bisa menginspirasi orang lain. Gestur tubuh ini juga salah satu hal yang bisa membuat elu menarik di mata orang lain bro. Buat kalian yang belum punya tanda-tanda ini, jangan langsung sedih bro. Lo masih punya kesempatan buat memperbaiki diri dan punya daya tarik di mata wanita. Gue bakal kasih tiga tips buat lo. Pertama, perbaiki penampilan kamu. Salah satu cara yang paling gampang buat punya daya tarik adalah dengan memperbaiki penampilan kamu. Lo bisa belajar fashion, kenali jenis pakaian yang cocok dengan karakter lo, atau pilihan warna yang pas buat lo terlihat menarik. Selain itu, lo juga bisa upgrade penampilan fisik lo dengan berorah raga. Ini gak cuma bikin lo terlihat lebih segar, tapi juga bisa bikin lo lebih percaya diri bro. Tips yang kedua adalah naikkan level lo sebagai seorang pria. Buat lo yang pengen punya daya tarik yang lebih kuat, lo harus berusaha naikin level lo sebagai seorang pria bro. Lo bisa lakukan dengan berusaha keras untuk meningkatkan level keuangan, atau belajar skill-skill yang baru. Bisa skill hobi, mungkin lo tertarik sama dunia freelance atau dunia keuangan, itu juga bisa. Intinya, lo harus menambah skill, agar lo itu punya kualitas. Level lo bisa naik. Semakin lo bisa memberikan nilai tambah buat orang lain, semakin besar daya tarik lo. Tips yang ketiga adalah latih mental lo bro. Ini juga penting bro. Lo harus mulai membiasakan diri buat mengapresiasi diri lo sendiri. Jangan terlalu keras ke diri lo sendiri atau meremehkan diri lo sendiri. Luangkan waktu untuk mencintai diri lo sendiri dan menghargai semua pencapaian kecil yang pernah lo raih. Ketika lo bisa melatih mental lo, buat lebih kuat dan percaya diri lo akan menjadi menarik di mata orang lain bro. Salah satu cara yang paling cepat untuk menaikkan level mental kamu adalah dengan perkenalan dengan orang baru. Atau lo ngajak ngobrol orang-orang asing di sekitar lo. Misalkan lo lagi beli bakso atau beli cilok, lo ajak ngobrol penjualnya. Misalkan lo lagi order ojak online, lo bisa ajak ngobrol bapaknya. Atau lo dateng ke cafe, dateng ke mal, terus lo kenalan sama orang-orang baru. Tentunya lo bisa pilih cewek atau cowok, terserah lo. Bebas. Intinya adalah lo sedang melatih mental dan melatih cara lo ngobrol atau berkomunikasi. Makin sering lo lakukan ini, secara tidak langsung mental lo akan terlatih. Dan lo juga bisa jago ngobrol karena lo bakar sering banget kenalan sama orang. Jadi kesimpulannya, ada 3 cara untuk memperbaiki daya tarik lo bro, kalau lo belum punya daya tarik. Pertama, perbaiki penampilan. Yang kedua, meningkatkan level lo sebagai seorang pria bisa dengan cara menambah skill. Dan yang terakhir adalah melatih mental lo, coba kenalan sama orang baru. Jangan lupa dipraktekan, terus semangat bro karena gue yakin kalian semua bisa jadi karismatik. Jangan lupa bagikan konten ini ke teman kalian. Semoga bermanfaat, salam sukses dan semangat bro.